Ikut main prosotam bersama bocah, ekstrasi nenek ini curi perhatian. Tidak sedikit orang yang sudah lanjut usia menikmati hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti seorang nenek yang tak diketahui identitasnya, terekam sedang asik bermain prosotam bersama dengan bocah. Dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok, aku sadboy beberapa waktu lalu, tampak banyak anak-anak kecil dengan usia beragam sedang bermain di taman publik pada malam hari. Beberapa anak tampak menikmati bermain prosotam berukuran besar dan luas yang terbuat dari semen. Sebenarnya, struktur tersebut berfungsi sebagai skatepark, tempat rekreasi yang dipakai untuk seluncur papan. Tetapi, banyak anak-anak menggunakannya sebagai prosotam. Namun, di antara anak-anak itu, tampak seorang perempuan tua menggunakan celana putih dan jilbab nila duduk di pinggir prosotam. Tak lama, ia pun menuncur ke bawah. Tampak, seorang anak lelaki ikut meluncur bersamanya di atas prosotam tersebut. Wajah nana itu tampak tersenyum saat merasakan tubuhnya meluncur dan berhenti. Ia pun kemudian segera bangun dan diduga kembali duduk di atas prosotam itu. Video yang telah dilihat sebanyak lebih dari 2,5 juta penayangan dan disukai sebanyak lebih dari 415.400 kali oleh sesama pengguna TikTok itu pun menuai beragam komentar. Tak sedikit pengguna lainnya yang dibuat salah fokus dengan ekspresi wajah bahagia sang nenek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!